Hai terus kalau sudah kita tinggal turun naik cuy nah nih ini kan ada titik ada titik kuning kuning begitu ya guys ya ada tiga titik kuning itu tuh nah kita harus mengatur lalu lintas yang sedang mati cuy ya oke kita lanjut sebelah sini kita atur lagi ya sebagai pengatur rambu lalu lintas karena lagi mati lampu merah tuh ada bajanya cuy trafficnya lumayan juga ya rame juga guys nggak sepi cuy nah nih bisnya oke ada motor juga motor pespa rame juga guys jalanan ya sebelum kalian menonton video ini pastikan sudah mensubscribe channel ini jika belum kalian tekan dulu tombol merah yang ada tulisan subscribe selanjutnya kalian tekan tombol lonceng agar atau video baru menarik lainnya Terima kasih selamat menonton Halo semuanya kembali lagi di channel area-nya ya terima kasih sudah mengklik videonya oke guys jadi di video kali ini kita akan mereview game game baru lagi guys wujib apa nih kira-kira kali ini jadi ini adalah game Android yang sangat fenomenal lagi enggak sih game yang populer lagi populer lagi hit-hitnya cuy oke jadi sebelum video ini pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini guys dan jangan lupa untuk di share sebanyak-banyaknya ke semua sosial medical punya dan share ke semua teman kalian ya oke nah jadi disini adalah nama game game yang ag petugas polisi simulator ya Nah jadi disini kita klik aja ag polisi simulator cuy nah jadi disini ada dua versi saya jangan salah kalau misalkan di ag polisi motor ini di cuman seperti ini doang tuh tampilannya dia nggak bisa kita memeragakan bagaimana aktivitas polisi pada umumnya ini cuman kayak jalan-jalan doang ya Nah kalian pakai yang ini doang cuy oke pakai yang gamenya namanya petugas ya agg petugas polisi simulator cuy oke jangan salah guys ya agg petugas-tugas polisi simulator geseh nah kita cek nah jadi disini yang paling atas ya nah nih kebetulan saya sudah install dan tinggal nge-review ke kalian semua cara bermainnya seperti apa ya Jadi kalian tinggal install doangnya cuy nah ini kebetulan baru rilis saya baru launching game cuy di bulan ini ya tanggal 8 April cuy nah disini juga banyak banget untuk mode karir kalian bisa mengatur menjadi pengatur lalu lampu lintas ya terus menjadi petugas yang menjalankan razia di beberapa tempat terus melakukan pengawalan ya jadi petugas patwale terus mengejar mengejar penjahat yang kabur cuy oke kita disini juga bisa multiplayer juga dulu guys ya oke benar sekali gas jadi sangat seru banget gas ya buat mengisi kegabutan kalian ya dan kalian yang mau game baru abut apalagi nah ini kalian cocok matikan wajib kalian coba cuy oke disini kita langsung aja coba review game-nya let's go oke sekarang kita sudah berada di dalam gamenya gc nah disini kita sudah berhasil masuk dalam gamenya ya jadi disini bisa ada fitur mabarnya juga gue cuy kita bisa beli mobilnya bisa ganti livery nya ya Nah terus kalian tinggal kalau misalkan lebih ada kali bisa setting lagi cuy mau ngotak-ngotak mau terserah mau seperti apa ya nih grafiknya kita ubah dulu ya paling tinggi dulu cuy ya rata kanan guys biar makin mantap cuy ya jadi enggak ini ya enggak buruk-buruk klub lagi oke disini kita setting ya di sini juga bisa kita mengaktifkan sistem hujan bisa enggak ada hujannya bisa siang malam ya kayak busit cuy mantap ya ya langsung aja kita simpan ya di sini juga bisa kita ganti nama ya nama-nama kalian jangan nama fake konnya gue terus eh nah disini kalau misalkan kalian mau ganti mobil kalian pilih ke tokonya cuy oke nah disini ada mobil ya ini mobil yang dikasih free free-nya nih seperti ini guys ya oke terus kisaki bisa kita geser ke kanan nah disini kita bisa pakai mobil ala pickup patwale disini kalian bisa pilih aja ya tergantung kesukaan kalian tuh mau yang mana cuy dia memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing ya di sini kecepatannya kurang kenceng ya kalau untuk pickup ini terus cuman harganya lebih murah Rp 50.000 nah disini ada Avanza ya Avanza terus ini ya cuy enggak ada logonya ya jadi kita sebutnya mobil sejuta umat aja oke terus disini juga lumayan ya jadi semakin top kita semakin bagus harga juga semakin mahal cuy 200.000 yang tadi ini Rp 50.000 ya B aja cuman kalau yang untuk Avanza ini dia lebih mahal karena speednya lebih kenceng cuy oke terus disini juga magni Mitsubishi Lenser kali ya karena ada logonya ya oke di sini 300.000 naik cepet doang cuy cuman kecepatan dia lebih tinggi lagi guys ya lebih beda dari si sebelum mobil sebelumnya terus untuk berikutnya ini dalam Lamborghini ya nih Lamborghini dia 500.000 harganya kalian bisa beli dengan cara mengumpulkan dengan main terus game ya bukan cara memakai ini pakai tuyul ya oke jadi terus ada lagi motornya ya nih oke ada dua motor ya Nah habis itu udah mentok ya nggak ada lagi terus kalau untuk yang motornya yang paling kenceng ini cuy ya di harga 200.000 ya paling murah ini ya langsung dapet sih ya kita nggak usah beli lagi guys Oke terus saya mau menjelaskan bisa membakai livery ya livery kalian bisa ganti ya mau mau yang tipe seperti apa cuy livery ini untuk patwale yang skin yang kedua ini buat yang polisi sabar ya Oke jadi kalau kalian bosen tinggal ganti ganti aja cuy nah terus untuk di tiga seperti ini cuy oke nah bisa juga kalian bisa membuat livery sendiri mungkin ya untuk karena kalian yang bosen gitu-gitu aja livery nya bisa pakai custom cuy oke terus kalian pilih yang yang eh biru ini ya logo atas biru ya Nah tombol buru ini cuy nanti masuk ke album gitu ya Nah di seperti itu ya caranya terus sekarang kita bisa mengubah juga ya untuk suara sirrennya cuy oke kita mempasang yang seperti apa kalian bisa milih ya nah ini yang versi satunya guys ya Nah ini versi 2 nah ini untuk yang tiga ya ini keambulan jatuhnya ya terus lima-lima nah jadi enggak cuman kalian pakai yang biasa-biasa aja di sini kalian bisa pakai buatan kalian juga ya bisa memakai tele-led si berenanya itu lain tombol biru ini guys Oke nah nanti dia masuk langsung ke galeri kalian ya tinggal pilih formatnya ya terus seperti itu guys Oke jadi di sini hampir sangat mantap ya hampir menyaingi game busit tercinta kita cuy ini Wow game-game ala Indonesia yang sangat populer saat ini cuy kalian wajib coba Oke langsung aja kita coba untuk review dalam gamenya guys Nah di sini kita bisa memulai dengan empat mode karir ya Mado menjadi petugas selalu lintas ya ngatur Oh ketika nanti ada kemacetan kita bisa ngatur terus ada mode razia ada juga mode kawal dan mode kejar ya mode kawal kita sebagai patwal terus mode kejar kita menciduk pelakunya cuy Oke jadi nanti next video mungkin kita akan coba satu-satu persatu ya Nah dari keempat ini Nah sekarang kita coba langsung ke modal lintasnya next kita akan coba coba yang konten mabar ya guys ya Nah sekarang kita coba yang modal lintasnya cuy Oke oke sekarang kita sudah berada di dalam game game-nya untuk di dalam game-nya kalian bisa baca panduan yang dulu ya ingat dibaca guys supaya kalian nggak bingung sendiri nanti dalam game-nya ya Nah di sini kalian tinggal melihat aja nih acara kita sebenarnya kita bisa keluar masuk dari mobilnya ini ya nah nih eh kontrol-kontrol ya kalian bisa selanjutnya nih caranya cara menyalakan siriannya dan sebagainya spionnya tuh ya Nah di sini kita sudah berada di di parkiran kantornya ya guys ya tuh ada bendera Indonesia tercinta cuy mantap nah disini ada pak polisinya habis absen ya sekarang tinggal tugas ke lapangannya cuy kayaknya nih kita cuaca mendung ya sudah gelap lumayan gelap ya Oke kita langsung menuju ke mobilnya guys ini keren gak saya bisa keluar dari mobil cuy kayak GTA ya untuk masuk ke mobilnya kalian pencet yang tombol kuning ini cuy harus deketin pintunya guys jangan masukin kedekat pintu kap mesin yang nggak bisa guys karena kita masuk dari sini cuy oke kita masuk dulu ya oke nah disini kita bisa kameranya ada empat ya 234 tuh ya jadi hampir sama kayak bujit ya ini model kamera yang free ya kita bisa bebas melihat sesuatu ya Nah interior juga lumayan mantepnya guys ya tuh tangannya bisa bergerak ya Oke jadi semuanya bisa berfungsi ya Coba kita wipernya Oke berfungsi semua ya terus udah kaca spion bisa kita aktifin atau enggak ya terserah kalian ya kalau misalkan kalian udah pro yang merasa pro nggak perlu kaca spion itu bisa di off-in juga cuy nah terus untuk di kontrol ini rem tangannya geser jadi kalau misalkan kalian mau turun kalian wajib aktifin atau tekan dulu nih rem tangannya baru keluar cuy begini ya oke gitu caranya ya terus kalau mau jalan jangan lupa di off-in lagi cuy tombol merah hilangin ya terus kalau untuk nyalain misalkan mesinnya cetakan ini nanti uh mantap oke terus kalau mau nyalain sirene kalian tinggal cetain ini cuy lampu ini lampu strobonya Nah kita bisa lihat di kamera luar dulu cuy tuh ya Oke jadi kalian bisa matiin atau hidupin ya tuh ya keren cuy gila gamenya banyak banget nih kalian cobain ya Oh ini kita luar dulu nih sepuluh mantap baru di kalian main gunnya ini kita coba pakai weepernya ke mumpung lagi hujan cuy kalau airnya ya bisa bisa hilang dengan sendirinya cuy kayak realistis hal istri sekal ya kalau dimatiin gue dia langsung agak agak burung itu kalau nyalain weepernya dia gelas tuh nah terus kalau kalian yang bingung kita misi ngapain nah kalian di sini bisa melihat di mapnya ya di map sebelah kiri atas ini wajib sini ya ini ada segitiga merah itu misi kalian yang wajib sekalian kerjain itu oke jadi kita muter dulu ya kita muter balik ini tuh karena kita harus menuju segitiga merah itu ya buat nyesuaikan misinya tuh nah disini dia trafiknya sudah memakai bis-bis dan truk-truk alat Indonesia tuh yang benar-benar bisa ada apa tuh kayak em transportasi tapi ada truk oleng juga guys kalau misalkan dia oleng depan kita hilangin aja cuy biar enggak buat gua ya jadi terus nah disini ya di depan kita yang ada merah-merah ya ya bisa berarti di sini dulu ke parkir mobilnya nah kalau misalkan bisa disini kalian masuk pakai kendaraan ya ke arah si lingkaran merah ini tuh biar langsung bisa aktif ya Nah kita mulai Oke terlalu harus pas ya guys nah sampai bunyi kayak gitu ya terus kalau sudah kita tinggal turun aja cuy nah nih ini kan ada titik ada titik kuning-kuning gitu ya guys ya ada tiga titik kuning itu tuh nah kita harus mengatur lalu lintas yang sedang mati cuy ya Oke karena kalau nggak kita yang ngerjain siapa lagi guys supaya enggak menghindari dari kemacetan lebih parah lagi ya Nah disini kita masuk aja ke lingkaran ini cuy nanti tangan si pak polisinya tuh gerak sendiri lagi terus si ininya trafiknya darahnya juga ngikutin kita ya Nah kalau misalkan kita lagi atur sini tuh otomatis mereka pada diem ya jadi tergantung kita ya terus sampai kapan bang sesuanya nih sampai 60 kendaraan yang kita atur baru beres ya isi di atas juga ada targetnya dalam waktu dua menit cuy harus kita kelarin ya yang sampai melewati batasnya cuy nanti bisa gagal ya nggak dapat duit ya Oke itu ada ada pick up grenec ada Fanta ada apa tuh Agia ya tapi baloknya lucu guys kalau misalkan bisniternya lagi nggak bisa coba kita lihat si bisiknya nih 2526 Oke kita lanjut sebelah sini kita atur lagi ya sebagai pengatur rambu lalu lintas karena lagi mati lampu merah tuh ada bajanya cuy trafficnya lumayan rambu lintas juga ya rame juga guys enggak sepi Wow nah nih bisnya tuh oke ada motor juga motor pespa rame juga guys jalanannya ya enggak sepi ya oke untuk pakai helm tuh kalau enggak kita bilang guys oke sudah 51 kendaraan yang kita atur nah sekarang kita atur sebelah sini jadi targetnya kurang lebih 18 mobil lagi ya Nah nih tuh mobil episode tunggu aja ya Oke itu ada mobil pick up bangkola ya oke akhirnya sudah selesai es misi kita kali ini di mode karir yang bengar jadi pengatur rambu lalu lintas Hai ke ini misi sudah berhasilnya kita tutup Oke jadi kita dapat pendapatannya itu 13.820 rupiah cuy ya nah jadi tabung-beng buat nanti bisa beli mobil lainnya guys Oke nah jadi sekian dulu kesel untuk di review GMA game tugas polisi simulator jadi jangan lupa untuk komen-komen dan share terus video YouTube arebrama sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati